Tempat di Aula Alfa Omega Tarus tanggal 25 November 2021, Anton Atun, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Hanura, dilantik untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Kupang. Ketua Partai Hati Nurani Raya kepada saudara, untuk dikibarkan di seluruh pelosok Kabupaten Kupang. From zero to zero, siap, siap! Terima kasih, siap laksan! Dalam sambutannya, usyai melantik pengurus Partai Hanura Kabupaten Kupang, Ketua DPD Partai Hanura NTT, Reva Figa, mengatakan bahwa Anton Atun masuk dalam rabar Ketua DPD Hanura NTT untuk menjadi calon pemimpin di Kabupaten Kupang. Dan kami minta juga masyarakat Kabupaten Kupang untuk lebih percaya kepada putra daerahnya sendiri, Bapak Anton Atun. Ini adalah salah satu calon bupati atau wakil bupati yang sudah masuk dalam terungkong Ketua DPD Hanura Profesi Indonesia Negara. Apakah saudara-saudara percaya kalau figur Bapak Anton Atun ini bisa diajukan sebagai calon bupati atau wakil bupati di Kabupaten Kupang? Kalau percaya tentunya kita harus kerja keras. Dalam pidatonya, Reva Figa juga menegaskan sekaligus mengingatkan bahwa bagi seorang pemimpin sejati memerlukan integritas dan komitmen dalam hidup. Hanura itu berkiblat kepada ketuhanan manusia. Disitulah ada etikanya. Orang Hanura itu harus punya etika. Harus punya moral. Dan ada keadilan dan kejujuran. Harus jujur pada diri sendiri. Kalau menjadi pemimpin itu harus jujur. Berkata, ya diatasannya, tidak diatasannya, tidak diatasannya, tidak. Lebih dari itu, mustahkan. Banyak orang, banyak pemimpin yang menjanjikan tetapi tidak pernah mereka mewujudkan janjian. Tetapi, kalau kata pemimpin, dia membantu orang seratus juta, semua orang pasti percaya. Karena pemimpin yang berbicara, walaupun dia tidak memberikan itu. Ketika orang kecil yang memberikan, benar memberikan seratus juta, tapi orang tidak akan percaya bahwa Anda memberikan. Itulah perbedaan antara pemimpin dan orang kecil. Semua kader Hanura selalu saya himpul. Agar mereka harus bisa menguasai apa yang disampaikan oleh Ketua Hukum kami, Bapak Doktor Usman Sabta Oda. Untuk bisa menguasai yang disebut dengan 5S. Yang ini selalu saya sampaikan di setiap kebupatit. Dan itu adalah pesan Ketua Hukum kami. 1S yang pertama itu adalah strategi. Strategi, apakah yang akan dipakai oleh kader-kader Hanura untuk memenangkan pertarungan tahun 2028. 1S yang kedua itu adalah struktur. Apakah struktur itu sudah terbentuk dari tingkat DPD, DPC, PAC, Ranting, dan Lantranti. Kalau itu sudah terbentuk, saya yakin dan percaya bahwa Hanura memiliki kekuatan. 1S yang ketiga itu adalah skit. Kemampuan. Kemampuan kader itu bagaimana mereka meyakinkan para penciptuan di lapangan. meyakinkan mereka bahwa Hanura itu ada dan jangan pernah ragu memilih pertengahan di loran-loran. S yang keempat itu sistem. Tidak cukup hanya strategis, struktur, dan skill. Harus ada sistem yang kait mengait antara strategi, struktur, dan skill. Sehingga kita berjalan lebih nyaman. Biaran sistem itu yang bergerak, yang menggeser bagi mereka yang tidak mampu bertarung. Disaksikan oleh gaharunews.com, acara pelantikan berlangsung beriah dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kupang, para petinggi partai dari Gerindra dan PBB, serta dihadiri oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Kupang. Terima kasih telah menonton!